Rombongan sat narkoba Polrestro Jakarta Barat yang membawa tersangka Lucinta Luna beserta tiga rekannya Rabu Siang tiba di pusat rehabilitasi BNN Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka sengaja dibawa ke fasilitas ini untuk menjalani uji laboratorium pembuktian kandungan psikotropika yang dikonsumsi. Selama menjalani uji lab, keempatnya langsung diambil sampel helai rambut. Diperkirakan, hasil uji cek rambut tersangka akan segera keluar tiga hingga empat hari ke depan. Usai menjalani pengecekan rambut selama hampir dua jam, polisi langsung memboyong keempat tersangka untuk dibawa kembali ke Mapolda Metro Jaya. Kita menjaga kemarin, kita lakukan pengecekan rambut di laboratorium BNN di Doli. Tujuannya untuk lebih menerangkan posisi perkarannya. Pas yang menjalani pemeriksaan rambut di Badan Narkotika Nasional Lido, Bogor, Jawa Barat, Lucinta Luna, Rabu Malam, tiba di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan selama masa pemeriksaan masih berlangsung. Selama masa penahanan, Lucinta Luna akan menempati sel khusus di blok wanita rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya seorang diri, meski ruang tahanan tersebut berkapasitas untuk lima orang.